PTBA ini sebenarnya nggak terlalu PR ya kalau dibandingin sama kayak ITMG sama Adaro ya kalau dari sisi penurunan harga batu bara. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngeliat revenue mereka itu tuh mereka 60% itu banyaknya jualnya domestic. Domestic market obligation. Jadi artinya adalah porsi yang jual keluar itu sedikit. Jadi ketika misalnya harga batu baranya turun mereka kan jualnya di cap. Di harga 75 USD. Nah jadi revenue-nya nggak terlalu jadi ada PR ya. Nah cuman tahun depan dari sisi bukan cuman ya maksudnya dari tahun depan manajemen ngeliat ada potensi ASP ini mungkin bisa lebih bagus dibandingkan kayak sebelumnya karena mekanisme yang mereka bilang saya lupa angka pastinya ya cuman intinya adalah kayak secara jumlah yang mereka akan salurin ke PLN melalui mekanisme DMO akan lebih rendah dibandingin tahun lalu. Artinya berarti mereka bisa jual keluar yang harganya lebih mahal jadi akan dorong average selling price mereka. Jadi itu positifnya. Nah cuman PR-nya sebenarnya buat PTBA ini adalah PTBA tuh lagi masuk ke capex cycle yang lagi tinggi. Jadi tahun ini 3 triliun biasanya mereka kayak cuman 1 triliun. Capex mereka yang mereka lakukan itu adalah kayak dorong bisnis mereka buat diversify dari yang non-batu baranya itu tadi. Either waktu itu mereka ada rencana bikin dimethyl ether atau mereka bikin solar panel. Jadi banyak yang sebenarnya mereka coba diversifikasi bisnisnya ke non-batu barah. Nah yang jadi risiko adalah kalau seandainya ada ibaratnya diversifikasi capex cycle-nya jadi lebih tinggi ada potensi cash level itu bakal kepake buat capex. Minus berarti kapasiti mereka buat bagi dividen juga jadi turun gitu ya. Nah jadi itu jadi PR. Nah kedua sama yang jadi agak hati-hati adalah masalah akusisi pelabuhan ratu. Kita nggak tahu sebenarnya ini saya kemarin juga ngobrol sama manajemen mereka belum tahu mekanismenya seperti apa gitu ya. Cuman pelabuhan ratu ini kan sebenarnya jadi PR ya. Kenapa jadi PR? Karena itu adalah mekanismenya pensiun dini. Pensiun dini artinya apa sebenarnya? Walaupun kayak di pelabuhan ratu ini ada PLN ada salah satu lembaga institusi pemerintah di situ yang keuangan. Nah cuman PR-nya kan adalah kalau seandainya kita alokasi capex yang harusnya bisa pake 15 tahun jadi cuman 10 tahun doang kalau seandainya kita pake internal cash itu kan jadi PR juga. Jadi kan cash level kita makin kecil gitu ya. Jadi itu yang menurut kita tuh jadi berat gitu ya. Masalah pensiun dini batu bara itu akan ada pressure nih khususnya buat yang government yang punya yang KPTBA. Jadi itu sih buat Pak Arlan Dinata ya. Hati-hati sih Pak kalau saya ya.